Oke, halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian ya, juda Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk ready dari tanggal 18 Desember sampai dengan 24 Desember 2023. Oke, reading kali ini sepanjang sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusunkan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke. Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 4 tongkat, terus 5 pedang. Oke, King of Swords, Queen of Wands, 8 pedang. The Moon, Queen of Cups, The Tower, dan tema kalian minggu ini kartunya 10 jauh-an ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 4 koin ya, yang melambangkan energi konservatif. Jadi, ceritanya Capricorn, beberapa dari kalian minggu ini sepertinya ada yang belum siap ataupun belum berani gitu ya, untuk mengambil langkah dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada yang sedang menunggu sebuah kabar penting minggu ini. Jadi, bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu, diserangkan coba diskusi dengan orang-orang terdekat, sambil mencari kejelasan ya, yang kamu butuhkan tersebut, Capricorn. Misalnya mungkin ada yang belum berani gitu ya, belum siap untuk mengambil keputusan mengenai karir, mengenai keuangan, keputusan dalam keluarga, mungkin keputusan dalam hubungan cinta dengan seseorang, dan sebagainya ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 6 tongkat yang melambangkan kesuksesan, keberhasilan. Jadi, sepertinya memang minggu ini kan tuh lagi fokus banget untuk berhasil gitu Capricorn. Ya, mungkin lagi ada sebuah target besar yang sedang kamu kejar. Ya, jadi kira-kira apa targetmu? Nah, namun entah kenapa sekali lagi, kalian kan tuh sepertinya belum siap gitu ya. Belum siap, belum berani untuk mengambil langkah dan keputusan untuk mengejar target tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, coba untuk lebih semangat lagi ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Empress dan Page of Cups. Jadi, sepertinya akhir-akhir nih, beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk untuk terus merawat dan menjaga ya. Menjaga keluarga, menjaga karir, menjaga keuangan, mungkin lagi menjaga ikatan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Jadi, memang ada usaha untuk terus merawat dan menjaga. Nah, agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang sambil mempergunakan intuisimu kembali, Page of Cups. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 4 koin. Aku lihat minggu ini memang ada yang lagi belum siap, belum berani untuk mengambil tindakan dan keputusan. Dikarenakan mungkin ada yang sedang menunggu sebuah kejelasan dan informasi penting ya. Jadi, coba untuk lebih bersabar lagi bagi kamu yang sedang menantikan informasi tertentu. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 10 cawan, 10 of Cups, yang melambangkan kebahagiaan. Jadi, secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini memang lagi fokus nih, untuk mewujudkan target kebahagiaan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi, intinya kan itu lagi berusaha keras untuk lebih happy, lebih bahagia Capricorn minggu ini. Jadi, kira-kira apa targetmu? Bisa mungkin lagi fokus untuk mengejar ya, target kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan dalam karir, dalam keuangan, dan lain-lain. Selain itu, jangan lupa kartu 10 cawan termasuk kartu yang sangat positif ya, soalnya kartunya juga melambangkan perasaan bahagia. Jadi, sebenarnya minggu ini hatimu tuh lagi happy banget Capricorn. Mungkin dikarenakan ada sebuah peristiwa kejadian yang akan terjadi, yang akan membuat darimu tuh lagi bahagia banget. Bisa juga mungkin dikarenakan ada sebuah kabar baik gitu ya, yang akan kamu terima nantinya untuk minggu ini. Belum yang bagus kok energinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya 4 tongkat, 5 pedang, 8 pedang, dan The Moon. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan bintang gangster ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk membangun kembali nih, fondasi dalam kehidupan kalian. Agar apa? Agar lebih kokoh, lebih stabil. Bisa mungkin lagi membangun fondasi dalam keluarga ya, fondasi dalam karir, dalam bisnis, mungkin fondasi dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Namun hati-hati, entah kenapa memang dirimu tuh masih mengalami sedikit kesulitan di awal minggu, 5 pedang. Ketika apa? Ketika ingin membangun target fondasi tadi. Jadi, coba untuk lebih bersabar lagi ya. Kumpulkan dulu semua informasi yang kamu butuhkan. Apalagi di sini ada kartu 4 koin kan. Hatimu tuh belum siap sama sekali di awal minggu untuk mengambil langkah dan keputusan. Dan ingat tema utamamu kali ini 10 cawan kebahagiaan. Jadi, artinya kan lebih fokus untuk membangun target kebahagiaanmu sambil membangun kembali fondasi tersebut, 4 tongkat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu demun dan 8 pedang. Jadi, sepertinya di awal minggu memang ada bentuk ketidakpastian Capricorn yang masih akan kamu lalui. Jadi, mungkin hatimu tuh lagi kurang yakin, kurang pasti untuk mengambil keputusan, kurang pasti ketika ingin mengejar target. Jadi, coba untuk lebih percadiri sambil mempergunakan kembali intuisimu. Apalagi di sebelahnya ada kartu 8 pedang ya. Jadi, hatimu tuh entah kenapa lagi kurang pede gitu di awal minggu. Kurang agak pesimis gitu ya untuk mengejar target tertentu. Jadi, coba untuk lebih optimis lagi ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu King of Swords, Queen of Wands, Queen of Cups, dan The Tower. Jadi, ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini Aquarius, Aries, Leo Sagittarius, atau dengan Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu nanti memang ada pikiran tajam, pikiran cerdas untuk mewujudkan sebuah ambisi dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, kira-kira apa ambisimu Capricorn di akhir minggu. Jadi, memang ada semangat tinggi ya untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar sebuah target, ya target kebahagiaanmu sendiri tadi, 10 cawan sebagai tema utama. Jadi, semangatmu akan pulih kembali, ada motivasi besar, untuk melangkah maju ke depan di akhir minggu. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu The Tower dan Queen of Cups. Jadi, hati-hati, sepertinya memang ada suatu hal yang akan mempengaruhi pikiranmu Capricorn di akhir minggu The Tower. Jadi, entah kenapa pikiranmu itu tiba-tiba lagi berubah banget gitu ya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Ya, misalkan pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah. Pemikiranmu mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keuangan tiba-tiba akan berubah, dan lain-lain. Jadi, memang ada perubahan pikiran, perubahan asur pandang di akhir minggu. Dan semuanya itu terpaksa harus membuat dirimu itu mengandalkan intuisi jadinya. Queen of Cups, ya. Dan tenang saja, intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam di akhir minggu. Si ratu cawan, jadi silakan gunakan isi hatimu, intuisimu, untuk mengambil langkah dan keputusan di akhir minggu nanti. Ya, oke. Sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Capricorn. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The High Priestess. Terus 5 pedang. Lihat kartunya muncul 2 kali. Terus Knight of Cups, dan 2 pedang. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 5 pedang dan The High Priestess. Jadi, bisa dikatakan minggu ini memang ada langkah pelan-pelan. The High Priestess. Kartunya melambahkan energi pasif. Jadi, energinya itu memang lagi melambat banget, Capricorn. Jadi, pelan-pelan saja ya. Bagi kamu yang ingin mengajar target, mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin lagi pelan-pelan untuk memperbaiki keuangan. Pelan-pelan untuk mengambil keputusan ya. Di sampingnya ada kartu 5 pedang. Jadi, artinya kan itu lagi fokus sebenarnya. Untuk menyelesaikan kesulitan yang telah menghampirimu selama ini ya. Jadi, mungkin akhir-akhir ini ada yang pernah mengalami rintangan kesulitan. Dan semuanya itu akan kamu cari jalan keluarnya terlebih dahulu, Capricorn. Untuk minggu ini. Sambil-sambil mewujudkan kebahagiaanmu sendiri tadi kan. Sepulcawan sebagai tema utama. Jadi, bagi kamu yang ingin menyelesaikan masalah. Harap pelan-pelan saja ya. Kumpulkan dulu semua informasi yang kamu butuhkan. Empat koin tadi ya. Kumpulkan kejelasan. Cari kejelasan dan informasi yang kamu butuhkan. Ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Untuk minggu ini. Oke. Dan sekarang kita lihat kisah Asmaramu ya. Ada kartu 2 pedang. Dan Knight of Cups. Jadi, sepertinya minggu ini memang ada sedikit keraguan-keraguan Capricorn. Dalam dirimu. Dalam hubungan cinta tentunya ya. 2 pedang. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin lagi meragukan pasangan. Yang meragukan kelanjutan hubungan di antarakan berdua. Mungkin lagi ragu-ragu ya. Ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta. Jadi, silakan gunakan Intuissimo. Knight of Cups. Untuk melangkah maju ke depan. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 10 cawan. Kebahagiaan. Jadi, memang kalian itu lebih fokus untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan. Keharmonisan dalam hubungan tersebut. Dan tenang saja. Kartu 10 cawan melambangkan hubungannya sangat harmonis juga ya. Jadi, bagi kamu yang sedang berpasangan. Tenang saja. Minggu ini hubunganmu itu akan terasa lebih akrab gitu ya. Lebih akrab. Lebih harmonis. Bersama dengan pasangan masing-masing. Untuk minggu ini. Cukup bagus kok energinya. Oke. Teman-teman. Kayak segitu dulu. Untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengar video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.